Halo selamat datang di vlog saya nah di video kali ini saya mau sharing nih tentang trik gimana sih kita biar hemat pengeluaran dalam ganti oli motor sebenarnya trik pelit sih mungkin ya lebih tepatnya atau trik apapun lah ini sebenarnya kebiasaan saya saya motor saya yaitu yang new mega pro kan pakai oli ini fastron techno yang hijau kebiasaan saya bekas oli dari new mega pro itu saya isi ke motor ini kenapa saya isi ke motor ini ini dia alasannya sebelum Anda tahu alasannya apa jangan lupa like dan subscribe channel ini karena itu adalah bentuk dukungan Anda kepada saya Oke lanjut seperti ini Pertamina mengklaim oli ini tahan hingga 5000 km jadi kebiasaan saya saya biasanya menggunakan oli ini di new mega pro itu sekitar 3000 km dan selanjutnya saya menggunakan oleh ini di motor saya yaitu Honda Blade 2009 dengan pemakaian kisaran 1000 km sampai dengan 1500 km karena pertamina mengklaim oleh ini tahan hingga 5000 km jadi menurut saya logikanya bisa saja saya menggunakan oli ini di 3000 km di new mega pro dan seterusnya 1000 km hingga 1500 km saya gunakan di Honda Blade di motor saya yang satunya karena ya menurut saya logikanya aman sih seperti itu Nah seperti ini kebiasaan saya ini oli bekas dari new mega pro saya tuangkan ke motor saya yang satunya ya hitung-hitung menghemat biaya pengeluaran daripada saya beli oli baru kalau ada oli lama yang mampu di motor satunya ini kenapa enggak saya pakai saya jenderung tidak berani sih memakai oli ini di motor saya di new mega pro itu sampai dengan 5000 km karena saya menggunakan motor itu untuk turing juga dan untuk pemakaian yang cukup ekstrim jadi saya tidak berani menganggap memakai oli itu sampai 5000 km jadi triknya saya memakai oli ini di 3000 km dan selanjutnya sisanya itu saya tuangkan ke motor saya yang Honda Blade supaya lebih hemat pengeluaran tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung beli oli baru harga Rp50.000 kali dua ya hitung-hitung sama karena harganya ini kisaran Rp75.000 sampai dengan Rp90.000 tapi ya untuk new mega pro saya mendapatkan kualitas yang lebih baik sih daripada saya beli oli Rp50.000 dengan terpisah dua oli untuk dua motor mungkin pengorbanan sedikit di Honda Blade nya tapi selama ini saya tidak merasakan eh mungkin kegagalan mesin atau apapun semua berjalan dengan normal lancar dan tetap ada fungsinya Oke sekian tips dari saya Terima kasih jangan lupa like dan subscribe channel ini kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Hai